Kementerian Luar Negeri Kemanlu menyatakan, jika ada 40 warga negara Indonesia WNI dan satu-satu warga negara asing WNI yang merupakan pasangan salah satu WNI sudah divakuasi dari Lebanon. Mereka divakuasi ke Aman, Jordania, evakuasi berjalan dengan aman dan mereka semua selamat seiring kondisi yang semakin memburuk di Lebanon. Sebanyak 41 orang tersebut datang dari dua gelombang evakuasi WNI yang diinisiasi ke Manlu dengan jalur darat di Beirut, Lebanon lalu Damascus, Syria, dan tujuannya di Aman, Jordania. Selanjutnya, 41 orang tersebut segera diterbangkan menuju Indonesia dengan dua penerbangan komersial berbeda. Rencananya, mereka tiba di Indonesia pada tanggal 7 Oktober tahun 2024. Sebanyak 20 dari 41 orang tersebut masuk dalam gelombang keempat evakuasi. Mereka akan berangkat dengan pesawat Emirates Eka-356 pada tanggal 6 Oktober tahun 2024 pukul 22.10 menit WEB atau sekira 18.10 menit waktu setempat. Diperkirakan akan tiba di Jakarta pada 7 Oktober pukul 15.40 menit WEB. Sisanya, 20 WNI dan 1 WNI masuk dalam gelombang evakuasi kelima. Rencannya akan terbang menuju Indonesia pada 6 Oktober pukul 18 WEB atau 14 waktu setempat. Mereka akan tiba di Indonesia pada 7 Oktober pukul 7.40 menit WEB. Sebanyak 21 orang ini terbang dengan pesawat nomor penerbangan KR-958. Dengan demikian, dia mengatakan jika gelombang kelima evakuasi Lebarun ini tiba lebih awal ketimbang gelombang 4.